Mencari motor, touring Ada banyak motor di Indonesia Tapi kalau kalian bisa lihat sendiri Gue sendiri menggunakan Matic dan motor Supermoto Atau Naked Sur November menggunakan Matic untuk sehari-hari dan touringnya Dan Angela Lorenza menggunakan motor Sport 600cc Dan juga sudah ada Matic Tapi kalau ngomongin touring, enaknya motor apa ya? Simak sampai habis Oke guys Jadi milih motor nih Milih motor buat touring Ya kan? Touring, Matic Atau Hopling Atau apa nih ya kan? Sekarang kita hidup di era yang ada motor listrik Ada motor bebek Ada motor triptonik Ada motor Matic gede Ini usah macam ya kan? Tapi kita disini mau bahas Pilih Matic Atau Kopling Nah Ini gue pendapat gue pribadi ya Nanti beda ceritanya mungkin kalau saat Mr. November atau Angela Lorenza yang membuat video ini Tapi ini pendapat gue sebagai Gus Ali anjay Gue pribadi sudah merasakan touring dengan motor Matic Dan gue juga sudah merasakan touring dengan motor kopling Dan gue juga sudah pernah merasakan touring dengan motor yang rodanya 4 Dan itu Matic Jadi kalau gue ngomongin Kalau untuk touring gue pilih motor apa Nah gue pribadi sih Gue pribadi untuk penyamanan Dan untuk keseruan Gue lebih milih pakai motor kopling Nah kenapa begitu? Nah koplingnya juga tergantung nih Gue lebih milih kopling dengan kapasitas 250 cc up Kenapa gitu? Karena gue bisa mainin motornya Gue bisa mendapatkan feel ridingnya Tiap orang berbeda-beda pastinya ya Tapi kalau gue pribadi Lebih milih pakai motor kopling Karena gue merasa dalam diri gue Motor Matic itu tidak pas untuk touring Karena pengeremannya lain-lain lah Tapi itu semua dari pengalaman gue Karena gue juga sudah pernah jatuh dua kali dengan motor Matic Gitu-gitulah Tapi biarpun begitu Gue kan pernah touring juga dengan motor Matic Tidak bisa dilupakan bahwa motor Matic Itu apa ya? Bisa dipilang Nggak bikin lo capek Motor Matic ini posisi dari ergonomi aja juga udah nyaman Rata-rata motornya Dan lo cuma gas dan rem Tapi problemnya motor Matic saat touring Itu biasanya lebih bikin bosen Bosannya gimana? Bosannya itu saat ngegas rem doang Efeknya ngantuk gitu loh Gue saat touring pakai motor Matic Gue lebih prefer Gue sambil bareng-bareng temen pakai intercom Atau gue dengerin lagu Dengan tentunya Volumenya Diatur untuk tidak Keras gitu kan Tapi kalau gue untuk keseruan riding Gue lebih pilih kopling Tapi tidak bisa dipungkiri Coba kita bagi ke poin ya Poin pertama nih dari fungsi dulu Yang pertama fungsi Kalau udah motor Matic Pasti bagasinya itu rata-rata gede Kalau udah gede Coba deh kita contohin motor X-Max semester November deh Bagasinya gede banget Lo udah nggak perlu box Kalau motor kopling Pasti lo perlu box Karena motor kopling Jarang sekali Injoknya bisa dibuka Dan bisa jadi bagasi Jarang Nggak gimana Nemunya jarang lah gitu Dan kalau udah ngomongin fungsi Ya bagasi gede Ergonomi kursinya udah biasanya Lebih nyaman Paling tinggal ganti jok dikit Udah dapet senderan yang ajib gitu kan Dan Lo juga Sudah pastinya itu Lebih mudah untuk dibawanya Nah Tapi Matic juga Ada problem ya Dimana kopling ini yang lebih unggul Dimana itu Kalau untuk fungsi Kopling lo memperlukan power lebih Lo bisa mainin Kalau yang udah biasa Kayak misalnya tanjakan atau nyalip Nah itu bisa atur giginya Tapi kalau Matic Power lo cuma digas Lo mau gas pol Mau gas sedikit Itu tergantung lo gimana Tapi semuanya juga bisa dimainin Itu kalau pendapat gue pribadi ya Kalau udah ngomongin poin kedua Kita tadi ngomongin fungsi Sekarang kita ngomongin keiritan Kalau irit semua tergantung motornya Tapi gue rasa Kopling kalau misalnya Nggak di otak atik Dan nggak ganti kenal po Dan lain-lain Itu biasanya bisa lebih irit Lebih iritnya bagaimana Lebih iritnya tentunya Kayak dari kapasitas angin Jadi juga rata-rata Lebih kiri kopling Dan kalau Matic Biasanya lebih boros Tapi kalau kita ngomongin Kapasitas angin Mungkin nggak ada ngaruhnya ya Kembali lagi Mungkin kita harus Membandingin sama yang sama Bukan bandingin satu sama lain Yang berbeda Tapi kalau gue pribadi Dari pengalaman gue touring Dengan motor Matic Dan motor kopling Gue merasa motor kopling Lebih irit dibanding motor Matic Mungkin dari cara gasnya gue ya Kalau lo ngegas pol terus Ya namanya Motor ya Digas pol terus ya Lama-lama habis juga Bensinnya gitu loh Kalau motor kopling Ada perpindahan gigi Ada ini itu Itu mungkin yang berpengaruh juga Tapi gue pribadi juga nggak tahu Semua motor pasti beda-beda Nah kalau udah keiratan bensin Ya orang pasti Ya kopling bang Rata-rata pasti bilang gitu Tapi tetap Pasti banyak yang milih ke Matic Kenapa? Bensin boros itu bisa dibilang Itu Ya harga untuk touring tersebut Tapi tiap motor beda-beda ya Kalau ngomongin ketiga Ngomongin power Power tiap motor berbeda-beda 250 cc Matic Dan 250 cc kopling Pastinya berbeda 250 cc kopling itu Mungkin bisa dibilang Lebih powerful Dari lu torsinya Dan top speed Kalau misalnya dari Matic Rata-rata Matic Kalau udah ngomongin 250 cc Bentuknya bongsor Bentuknya gede Ya kan? Jadi kembali lagi Ke orangnya Mau yang seperti apa Kalau power Tetap nggak bisa dilupakan Gue rasa kopling menang disini Tapi kembali lagi Kalau motornya sudah Mantep Sudah dirubah-rubah Bisa jadi kopling juga kalah Torsinya Motor kopling Dan Matic Yang udah dimodif Itu sama-sama beda Begitu pastinya Nah poin kelima Dan terakhir Tentang size Ya size Nih Kalau kita ngomongin motor 150 Yang kalian pikir apa Kalau Matic Langsung tuh kebayang tuh Oh ini Oh ini Tapi nggak gede kan 150 kopling Nggak gede juga kan Nah sekarang kita ngomongin 250 kopling Dan Matic 250 kopling Belum segede itu Tapi kalau udah ngomongin 250 Matic Langsung kebayangkan Gedenya apa X-Max Forza Burkman Semuanya itu Gede-gede banget Ya kan Kembali lagi Kalau orangnya segue Pasti gue mikirin Masalah size Dimana gue udah Kepinturing sama Istri gue Ha Hehehe Udah Kepingin Masya Allah Gue udah Kepinturing sama istri Kalau misalnya Motornya gede Gue bisa kebanting Saat motor balik Saat ini itu Gue pasti mikir tuh Tapi di satu sisi Kalau kopling 250 cc Kayak Misalnya kita ngomongin Kawasaki Versys Gue tetep kebanting Tapi kalau misalnya Gue ngambil kayak Z250 Atau MT25 Itu mungkin Gue masih bisa tuh Gitu loh Jadi kembali lagi nih Size Itu ngaruh banget Gedenya motor Itu ngaruh banget Jadi kembali lagi Lo mau ke motor yang mana Size lo yang apa Itu semuanya Bisa menjadi faktor Gitu loh Nah kalau kita udah Ngomongin 250 cc Sekarang kita ngomongin Ukuran 500 cc 500 cc kopling Langsung kebayang CB500X Habis itu Motor-motor 500 cc lain Seperti Hunter Atau yang lain-lain lah Hunter tuh 500 cc Pokoknya kita ngomongin 500 cc ini ya Habis itu sekarang Kita ngomongin Matic yang 500 cc Ayo Kebayang gak Nah gue langsung Kebayangnya itu Malah T-Max Tapi setahu gue T-Max itu 400 atau 500 ya Asli gue lupa Habis itu kita ada Kuder Kuder 400 cc Nah itu Menjadi lebih gede lagi Habis itu kita ada XADV XADV dengan Size-nya yang Di atas 600 Dia 750 Setahu gue Dengan mesinnya Yang mirip sama Africa Twin Itu gedenya juga Minta ampun Gede banget Tapi dia tidak Segede Kayak lu bayangin Si kuder Sepertinya Gue gak pernah Membandingkan secara langsung Tapi gue rasa Kalau lu udah biasa Bawa Moge Lu bawa ADV Itu gak kaget Walaupun banyak orang Yang bilang ADV itu berat Tapi kalau kita ngomongin ADV dan T-Max ADV lebih gede CC-nya Tapi bisa dibilang ADV katanya lebih ringan Balik lagi kan Size-nya gede Tapi Coba lu bayangin Motor Adventure Nih Motor Adventure 750 cc Atau 850 cc Kebayang langsung GS750 GS850 Habis itu Ada Tenere Habis itu Ada Versys 650 Size-nya mulai berbeda tuh Walaupun kalau kita ngomongin Versys 650 Itu gede banget ya Tapi bisa kebayang Nah kembali lagi Size matters Untuk riding Apalagi kalau rider-nya pendek Kayak gue Atau rider-nya Tinggi tapi kurus banget Atau rider-nya tinggi Dan gemuk banget Semuanya ada Harus ngaruh Gak harus masalah Cuma orang kecil aja Tapi kalau misalnya Orangnya juga Gede banget Dia bawa misalnya ADV 150 Dia pasti gak bakal nyaman Dia kepengen yang gede Kayak gue ada satu temen gue Gue tauernya Lu ngambil aja motor ini 150 Aduh gak bro Gue harus 250 Gue putus size-nya yang gede Karena kalau gue motor kekecilan Gue oleng Nah itu kan jadi faktor juga Jadi kembali lagi Size matters Jadi kalau misalnya Ngomongin kopling Atau matic Gue bakal bilang ke kopling Gue lebih nyaman ke kopling Tapi kalau untuk kenyamanan Gak bisa dipungkiri Matic jauh Dan jauh Dan jauh Bisa dibilang lebih nyaman Motornya lebih nyaman Tidak membuat cepat capek Tapi biasanya bikin bosen di jalan Nah Tapi kalau lu nyari kenyamanan Pasti gue saranin ke matic Tapi kalau misalnya Lu kepengen kopling yang nyaman Dan misalnya lu kepengen santai Cruiser bisa masuk Tapi kalau buat adventure Gue gak Tidak menyarankan cruiser Karena kalau udah ngomong adventure Jalanannya udah pasti Pantura Sepertinya Kenapa gue ngomong Pantura Padahal Pantura itu jalan raya Karena jalanan Pantura itu seremnya Minta pun Oke sekarang kita belok kanan Perlahan Oke jadi itu sedikit Tentang gue bahas Kopling atau Matic Pastinya sih kembali lagi Kepilihan kalian Kalian mau pakai motor yang mana Kalian mau beli yang mana Pilihlah sesuai kemampuan Dan bukan kemampuan ini Bukan cuma duit loh Kemampuan fisik juga Abis itu juga kebutuhan Itu aja dari gue Jangan lupa mampir ke Sosial media RSV lainnya Seperti Instagram Dan TikTok Dan jangan lupa juga Pakai helm RSV dong tentunya Sampai jumpa di video selanjutnya Tiap-tiap Aduh Gue ngeri Surprizit Gue ngeri kepentok Sampai jumpa di video selanjutnya Gue Gus Ali undur diri Like Comment Share Dan subscribe Ke channel RSV Helmet We see you in the next video Goodbye Bye